Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ibu Weti Diuningsi kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein karena banyak pertanyaan tentang soal sintesis protein jadi sebelum kita bahas soal sintesis protein yang pertama harus kalian hafalkan adalah pasangan basa nitrogen jadi untuk DNA itu terdapat basa nitrogen Adenin atau A itu berpasangan dengan T timin A pasangannya dengan T berarti berlaku kebalikannya T pasangannya adalah A kemudian untuk G guanin akan berpasangan dengan sitosin S atau C jadi G pasangannya adalah S atau C berlaku sebaliknya S atau C ini pasangannya adalah G itu untuk DNA sedangkan sedangkan untuk RNA adenin itu berpasangan dengan urasil A pasangannya adalah U dan U pasangannya adalah A kemudian ada guanin G pasangannya adalah sitosin atau S atau C jadi G pasangannya adalah S atau C begitu juga S atau C ini pasangannya adalah G nah sekarang kita masuk ke tahap sintesis protein sintesis protein terdiri dari dua tahap transkripsi yaitu pengubahan DNA menjadi RNA duta dan translasi pengubahan RNA duta menjadi RNA transfer dan RNA ribosome jelas ya sampai disini ya nah sekarang kita berangkat ke apa aplikasinya untuk DNA template misalnya disoal diketahui DNA template nya adalah C, A, C G, G, T G, T, A maka RNA dutanya atau kodonnya apa nah berarti template ke kodon itu adalah pasangannya jadi C pasangannya apa tadi di RNA G nah A pasangannya kalau RNA adalah U C pasangannya adalah G nah kemudian kita lanjut G pasangannya adalah kita pakai C ya disini ya C boleh pakai S G pasangannya adalah C T pasangannya adalah A lanjut G pasangannya adalah C T pasangannya adalah A A pasangannya adalah U jadi kodonnya adalah GUG CCA dan C dan C ini adalah kodon yang ada di inti sel atau RNA duta selanjutnya kita ke RNA transfer RNA T nama lainnya adalah anti kodon maka pasangannya lagi G pasangannya adalah C U pasangannya adalah A G pasangannya adalah C C pasangannya G C pasangannya G A pasangannya U C pasangannya G A pasangannya U dan U pasangannya adalah A nah kita ketemu rantai dari anti kodon C AC GGU dan GUA selanjutnya kita masuk ke ribosom namanya juga kodon apakah kodon ini di ribosom dengan di inti sel sama kita lihat lantainya berarti memasangkan dari RNA T ya lantai kodon C pasangannya G A pasangannya U C pasangannya G lanjut G pasangannya C G pasangannya C dan U pasangannya A kemudian G pasangannya C U pasangannya A dan A pasangannya U nah kalau kita perhatikan ternyata kodon yang ada di RNA duta dengan kodon yang ada di RNA ribosom adalah sama nah kalau sudah seperti ini maka nanti di soal itu ada tabel kodon nah kita bisa melihat di tabel kodon karena gak perlu dihafalkan nah kalau kita lihat ya ternyata GUG ini ya GUG ini di tabel itu adalah asam amino valin nah kemudian CCA kita lihat di tabel itu adalah asam amino prolin nah kemudian CAU kita lihat di tabel ini adalah asam amino serin jadi ada ya terlihat ya bahwa ini asam amino valin prolin dan serin nah ini bersatu dengan ikatan polipeptida ya dengan ikatan polipeptida maka akan menghasilkan yang kita sebut dengan protein sampai disini jelas ya jadi sintesis protein terdiri dari dua tahap transkripsi dan translasi sebenarnya kita bisa melihat bisa menentukan rumus praktisnya nah kalau kita lihat bahwa ternyata template itu sama dengan antikodon cuman bedanya apa kalau di template ada T maka di RNA T atau kodon itu T nya dirubah menjadi U nah sedangkan apa kodon di RNA duta sama dengan RNA ribosome nah sekarang kita akan membahas contoh soal dari sintesis protein perhatikan tabel tentang daftar urutan kodon dengan macam asam amino pasti di soal sudah diberi tabel kodon jadi kita tidak perlu untuk menghafalkannya soalnya apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan melakukan transkripsi jadi DNA yang akan melakukan transkripsi ini yang kita sebut sebagai template nah template ya kemudian adalah CAC CCT CGG GGT dan GTA maka urutan asam amino asam amino berarti yang ditanya adalah kodon maka ini yang ditanya kodon nah apa hubungannya kodon dengan template ya bahwa kodon itu adalah pasangannya template jadi kita cari pasangan dari template template nya adalah CAC berarti pasangannya C itu adalah G pasangannya A adalah U pasangannya C C adalah G nah kita gak usah cari semua dulu kita cari di tabel kodon yang GUG kodon GUG itu asam amino nya adalah valin karena ini adalah soal pilihan ganda sudah ada pilihannya maka kita cari di pilihan gandanya yang yang pertamanya valin kita lihat yang A itu bukan valin yang B ini valin yang C bukan yang D iya valin dan yang E juga valin berarti ada tiga jawaban selanjutnya kita teruskan kita boleh yang belakang misalnya kita gak usah cari semua cukup coba ngecek yang belakang GTA G pasangannya apa C terus T pasangannya A A pasangannya U jadi yang terakhir itu adalah C AU kita lihat di tabel C AU oh serin nah yang bener tadi kalau yang B ini valin tapi belakangnya bukan serin tapi prolin berarti ini salah kemudian yang D belakangnya juga prolin salah nah yang E belakangnya serin O berarti jawabannya adalah yang yang E jelas ya nah sekarang kita bahas nomor selanjutnya ya nomor 5 nih misalnya suatu DNA memiliki untai cetakan berarti apa nih yang diketahui ya betul ini adalah template ya template template nah CAG CGG TG C GCC dan ACG kodon dari untai DNA jadi yang ditanya kodon apa hubungannya kodon dengan template yaitu pasangannya jadi kita tinggal cari pasangannya gak usah semua karena ini pilihan ganda kan CAG pasangannya apa C pasangannya G A pasangannya U G pasangannya C kita cari GUC ini bukan bukan iya bukan iya ada dua pilihan ganda yang benar ya pas awal oke kita cari yang terakhir aja ACG pasangannya A pasangannya U C pasangannya G dan G pasangannya C berarti U G C kita lihat diantara dua yang benar tadi U G C oh yang E jawabannya jelas ya cepat ya oke sekarang kita ke nomor 6 ya terdapat 6 macam asam amino yang menyusun suatu polipeptida yaitu 1 2 3 4 2 5 kodon untuk asam amino 1 AUG 2 UGU 3 C AC 4 AAG 5 UAA untai DNA cetakan atau template secara berurutan jadi sekarang dibalik yang diketahui adalah kodon kemudian yang ditanya adalah template ingat ya template itu DNA kan kalau DNA apa cirinya DNA cirinya adalah ada T bukan U nah kita lihat aja yang satu ya asam amino yang satu itu AUG kalau AUG itu pasangannya apa AUG saya tulis di sini A pasangannya T U pasangannya A dan G pasangannya C kita cari yang pertama TAC 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 cuma satu yang D jadi langsung terjawab ya ini soal baik banget oke mungkin TAC y y y Terima kasih.